Pada ginjal, gula darah tinggi menyebabkan kerusakan pada kelompok pembuluh darah di ginjal yang disebut sebagai glomerulus. Fungsi glomerulus adalah membuang produk limbah dan cairan ekstra dari tubuh Anda. Kerusakan pada ginjal juga akan menyebabkan timbulnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan ginjal lebih lanjut, yaitu sebagai akibat dari meningkatnya tekanan terhadap sistem penyaringan darah di dalam ginjal yang sangat halus. Kelainan ini disebut sebagai nevropati diabetik, yaitu kelainan yang terjadi ketika diabetes merusak pembuluh darah dan sel-sel lain di ginjal Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi, MPH. Pada video ini saya akan berbagi tentang hal-hal yang terjadi pada ginjal bila gula darah Anda tidak terkontrol. Tonton videonya sampai habis. Gejala Pada tahap awal nevropati diabetik, kemungkinan besar Anda tidak akan melihat tanda atau gejala apapun. Pada tahap yang lebih lanjut, tanda dan gejala mungkin termasuk memburuknya kontrol tekanan darah, adanya protein dalam urin, pembekangan kaki, pergelangan kaki, tangan atau mata. Meningkatnya kebutuhan untuk buang air kecil. Berkurangnya kebutuhan akan insulin atau obat diabetes. Kebingungan atau kesulitan berkonsentrasi, sesat nafas, kehilangan selera makan, mual dan muntah, gatal terus-menerus, kelelahan. Faktor risiko Jika Anda hidup dengan diabetes, faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko nevropatik diabetik meliputi gula darah tinggi yang tidak terkontrol atau disebut sebagai hiperglycemia. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol atau hipertensi menjadi perokok, kolesterol darah tinggi, kegemukan, riwayat keluarga dengan diabetes, dan penyakit ginjal. Komplikasi Komplikasi nevropatik diabetik dapat berkembang secara bertahap selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Komplikasi mungkin termasuk retensi cairan yang dapat menyebabkan pembegakan di lengan dan kaki, tekanan darah tinggi, atau cairan di paru-paru, atau disebut sebagai edema paru-paru. Peningkatan kadar kalium dalam darah Anda atau hiperglycemia. Penyakit jatuh dan pembuluh darah, penyakit kadovaskuler yang dapat menyebabkan strok, Kerusakan pada pembuluh darah jaringan pekat cahaya di bagian belakang mata, atau disebut retinopati diabetik. Berkurangnya jumlah sel darah merah untuk menganggut oksigen sehingga terjadi anemia, luka kaki, disfungsi ereksi, diarin, dan masalah lain yang berkaitan dengan kerusakan saraf dan pembuluh darah, Gangguan tulang dan mineral karena tidak mahukan ginjal untuk menjaga kesimbangan kalsium dan fosfor dalam darah. Komplikasi gamilan yang membawa risiko bagi ibu dan janin yang sedang berkembang. Kerusakan permanen pada ginjal Anda, yaitu penyakit ginjal stadium akhir, yang pada akhirnya membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal untuk bisa bertahan hidup. Pencegahan Untuk mengurangi risiko Anda terkena nevropati diabetik, lakukan kontrol rutin ke dokter untuk manajemen diabetes. Pertahankan janji temu tahunan atau janji temu lebih sering jika direkomendasikan oleh tim perawatan kesehatan Anda. Untuk memantau seberapa baik Anda mengelola diabetes dan untuk menyaring nevropati diabetik dan komplikasi lainnya. Rawat diabetes Anda Dengan pengobatan diabetes yang efektif, Anda dapat mencegah atau menunda nevropati diabetik. Kelola tekanan darah tinggi atau kondisi medis lainnya. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi atau kondisi lain yang meningkatkan risiko penyakit ginjal, konsultasikan dengan dokter Anda untuk mengendalikannya. Ikuti penunjuk tentang pemakaian obat-obatan yang dijual bekas. Ikuti petunjuk pada kemasan obat peredah nyeri tanpa resep seperti aspirin dan obat anti-inflamasi non-steroid. Bagi penderitaan nevropati diabetik, mengkonsumsi obat peredah nyeri jenis ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Pertahankan berat badan yang sehat. Berusahalah untuk mempertahankannya dengan bergerak aktif secara fisik hampir setiap hari dalam seminggu. Jika Anda perlu menurunkan berat badan, bicarakan dengan dokter Anda tentang strategi penurunan berat badan seperti meningkatkan aktivitas fisik harian dan mengkonsumsi lebih sedikit kalori. Jangan merokok. Merokok dapat merusak ginjal Anda dan memperburuk kerusakan ginjal yang ada. Jika Anda seorang merokok, bicarakan dengan dokter Anda tentang strategi berhenti merokok. Kelompok pendukung atau peer group, counseling, dan beberapa obat dapat membantu Anda berhenti merokok. Terapi atau tindakan. Langkah pertama dalam mengobati nevropati diabetik adalah dengan mengobati dan mengontrol diabetes dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini termasuk diet, perubahan gaya hidup, olahraga, dan obat resep. Dengan pengelolaan gula darah dan hipertensi yang baik, Anda dapat mencegah atau menunda disfungsi ginjal dan komplikasi lainnya. Jika penyakit Anda bergembang menjadi gagal ginjal, yaitu penyakit ginjal stadium akhir, dokter Anda kemungkinan akan mendiskusikan pilihan perawatan yang berfokus pada penggantian fungsi ginjal atau membuat Anda lebih nyaman. Pilihannya meliputi dialisis ginjal. Perawatan ini menghilangkan produk limbah dan cairan ekstra dari darah Anda. Dua jenis utama dialisis adalah himodialisis dan dialisis peritoneal. Pada metode pertama yang lebih umum, Anda mungkin perlu mengunjungi pusat dialisis dan dihubungkan ke mesin ginjal buatan sekitar 3 kali seminggu. Atau Anda mungkin menjalani dialisis di rumah oleh pengasuh terlatih. Setiap sesi membutuhkan waktu 3 hingga 5 jam. Cara kedua yaitu peritoneal dialisis bisa dilakukan di rumah. Transplantasi Dalam beberapa situasi, pilihan terbaik adalah transplantasi ginjal atau transplantasi ginjal pangkreas. Jika Anda dan dokter Anda memutuskan transplantasi, Anda akan dievaluasi untuk menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk operasi ini. Manajemen gejala Jika Anda memilih untuk tidak menjalani cuci darah atau transplantasi ginjal, harapan hidup Anda umumnya hanya beberapa bulan. Anda mungkin menerima perawatan untuk membantu Anda tetap nyaman. Perawatan potensial di masa depan Di masa depan, orang dengan nevropati diabetik dapat mengambil manfaat dari perawatan yang dikembangkan menggunakan obat regeneratif. Teknik-teknik ini dapat membantu membalikkan atau memperlambat kerusakan ginjal yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Sebagai contoh, beberapa peneliti berpikir bahwa jika diabetes seseorang dapat disembuhkan dengan pengobatan di masa depan seperti transplantasi sel pulau pangkreas atau terapi sel induk, fungsi ginjal dapat meningkat. Terapi ini serta obat-obatan baru masih dalam penyelidikan. Demikian, sharing informasi tentang dampak dari gula darah tinggi terhadap ginjal. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.